Yo! What's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini gue akan review parfum-parfum baju friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tunggu channel gue guys Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus tunggu channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum baju friendly buat kalian semua Oke guys, hari ini gue mau bahas satu parfum Itu adalah Dari Pandora Sense Namanya adalah Amoris Oke, kayak apa parfum ini? Dia nge-clone apa? Es merah gimana? Check it out guys Oke guys, jadi penampakan kotaknya kayak gini guys Oke, jadi dia coklat aja dengan balutan warna emas gitu ya Kotaknya gak ada yang spesial Gue dapet ini sekitar 28 dolar ya Sekitar 300 ribu lah ya Jadi untuk kotaknya Atasnya ada tulisan Pandora Sense Ya, agak susah di light di kamera ya guys ya Pandora Sense Di samping-sampingnya itu hampir gak ada apa-apa Di bawahnya ada barcode sama badge number-nya Terus di belakangnya itu ada ingredients Ini gue udah cek di website Dia gak ada badge Dia cuma ada satu Satu badge aja ini aja Jadi apapun yang kalian beli itu sama kayak yang gue punya Oke, jadi kita langsung ke botolnya Botolnya sendiri buat gue Ini enak banget di tangan Ya Kualitasnya bukan kualitas botol tingkat tinggi Tapi ini enak banget di genggelnya Tutupnya juga ada sedikit berat Tapi gak berat-berat banget Botolnya berat Oke Jadi tutupnya gak klik tapi dia agak keras Oke Jadi untuk botolnya depannya ada Pandora Sense ya Terus bener-bener gak ada apa-apa lagi Ya Jadi Pandora Amoris Pandora Sense Gak ada apa-apa Tutupnya juga ada sedikit texture Tapi udah gak ada apa-apa Jadi botolnya simple banget Dan enak banget di tangan Gimana dengan send profilnya Itu yang paling penting dari perform Oke Ini dia nge-clone Bulgari Aqua Amora Yang udah discontinue Waktu Amora keluar Bulgari itu Itu hype banget Ya Itu udah lama Itu sekitar Ya gue lupa lah tahun berapa Itu hype banget Yang gue beli Ya Ya memang gue pernah bilang ya Katanya jangan beli parfum hype Ya Cuma waktu itu kan gue belum jadi youtuber Jadi ya Hype Oh gue beli Gue nonton youtuber lain soalnya juga ya kan Ya pastilah ya kan Jadi gue beli Tapi Itu emang enak banget Itu salah satu parfum Wanginya enak banget Dan Itu salah satu parfum yang gue pake Sampai habis Keluar lah ini Dan gue beli Gue cium Ini Memang baunya 95% Mirip sama yang origin Oke Cuman Ada cumana guys Ini pas Oke kita Kalau ngomongin send profilnya dulu ya Jadi opening Ini aquatic Fresh Sama orange Orangenya ketara banget Enak Kuat banget Enak banget Oke Terus guys Di Di dry downnya itu Dia ada sedikit bau bunga-bunga floral Oke Tapi kalau kalian pikir Wah bau bunga-bunga floral Oh parfum cewek yang Yang Feminim gitu Enggak-enggak Ini tetep fresh floral-flora yang unisex dia Enggak maskulin Tapi unisex Karena dia baunya fresh Ya Fresh Tapi bukan fresh-fresh Typical blue fragrance Nah Yang tadi gue bilang Ada cumannya guys Wanginya enak Ya Openingnya enak Dia gak begitu Alkoholnya gak begitu parah Ya Sintetik ya Ada sedikit sintetik Dari orange-nya ya Dari orange-nya dari ini Cuman Di dry downnya itu Bau bunga-bunganya itu Ya Kalau kalian cium Tapi ini cuman Kalau kalian ciumnya detail ya Nampil keku kulit kalian ya Kalian bisa cium Ada sedikit aroma-aroma Pait-pait Gue gak tau Itu pait apaan Ya Aroma pait apaan Atau dari bunga-bunga Ada wangi pait Kayak gitu Gue juga kurang jelas Tapi itu ada sedikit aroma Pait-pait Begitu Dan Itu mengganggu Buat gue Itu agak mengganggu Ya Di dry downnya Ya Jadi Cuman itu sih Cuman itu kalau kalian Cium detail aja ya Kalau gak Gak cium sampai Dekat-dekat Gak Gak cium itu Bau floralnya enak Bau orange-nya itu enak Ya Ini parfum Kalau gue bilang Cocok buat kalian ke pantai Ya Kalau kalian Codohin ke pantai itu Ya Ini cocok Dan ini parfum Gue udah tes Pas Udaranya dingin Gue tes Udara panas Tes Ini udah Ini bener-bener Parfum yang Jangan kalian pake Di udara dingin Karena kenapa Karena Gue pake ini Di udara panas Gue dapet launch fitnya 5-6 jam Di udara dingin 1 jam ilang Ya Ini gak kuat Di udara dingin Jadi Untuk malam hari Ini Kurang ya guys ya Malam hari Ya sore-sore Malam hari Ya Mungkin dingin disini Atau dingin di Indonesia Kan beda ya Cuman ya Itulah Gitu Oke guys Terus Untuk silatnya sendiri 1 jam masih oke Masih dapet Terus Projectionnya ya Sekitar 1-2 meter lah Ya Medium lah Gak gitu Jauh Gak begitu wow Jadi Standar aja Launch fitnya juga 5-6 jam Jadi Bener-bener standar Tapi untuk harganya Itu oke Oke Ini bener-bener Parfum yang cocok Untuk musim panas Ya Udara panas Makin oke Ini cocok Umur Segala umur Parfum yang tipikal Segala umur Unisex banget ya Jadi kalau kalian Cari yang Parfum yang Mau maskulin Bukan ini Ini unisex banget Feminine juga Bukan ini Ini yang Di tengah-tengahnya Lamide Untuk segala umur Mau offer Supaya juga oke Ya Apakah gue Recommend ini Yes Gue recommend ini Blan-by juga Safe banget Terus Gue seneng banget Karena nanti Ngopi Nge-clone Parfum yang udah Discontinue Kayaknya tuh Etlatava Kayak Paris Corner Atau Afnan Atau Armaf Itu ya Mereka harus start Buat Nge-clone Parfum-parfum yang Discontinue Kayak ini Oke Jadi Untuk Overall Untuk Overall Gue bisa kasih nilai ini 7,5 Dari 10 Ya 7,5 Dari 10 Tadinya gue mau kasih 8 Cuman Enggak Buat gue 7,5 Lebih oke Karena ya gini Masih ada beberapa faktor Yang bikin gue gak bisa kasih nilai Lebih tinggi Dari 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 7,5 Ya itulah ada Sedikit bau Parfum Karena kan Gue reveal parfum Jadi gue mau kasih kalian Cium Eh maksudnya Kasih kalian tuh Yang detail-detailnya juga Gitu Mungkin bagi Bagi sebagian orang Gak pedulilah Sedetail-detail itu Tapi ya Ada aroma Paitnya Gitu loh Jadi gue gak mau kalian beli Dah Ini kata Youtuber ini Kayak gini Pas gue beli Kok ada bau pait-paitnya Gue gak bahas Gitu loh Yang ini gue jujur aja Apa adanya Gitu loh Jadi Oke Parfum ini 7,5 dari 10 Parfumnya Wanginya enak Oranginya enak Fruitynya enak Overall enak Buat gue Cuman ya itu Di dry downnya Ada bau sedikit Pait-pait Gue gak tau pait apa Gue gak panggung itu Dan itu sedikit Annoying Oke Dan Ini Kalau kalian tinggal di Negara 4 musim Kayak negara Kayak gue disini Ya Jangan pake di musim Dingin Oke Karena ini Si SPLnya Akan drop banget Akan hilang Oke guys Jadi segitu aja Yang bisa gue bahas Buat si Pandora Sense Amoris ini Ya Gue rekomen Buat kalian Overall 7,5 dari 10 Oke guys Thanks banget Dari channel gue guys Jangan lupa klik like Subscribe Dan terus Tukong channel gue guys Oke guys See ya In the next video guys Ciao Ciao